Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kabar kalian dalam keadaan sehat selalu ya Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita membaca doa, mood agama dan keyakinan kita masing-masing Agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat Ibu pimpin berdoa ya Sikap sempurna Berdoa dimulai Selesai Baik, perkenalkan nama ibu Aprilia Permatasari Ibu merupakan mahasiswa PPL2 dari Universitas PGRI Yogyakarta Dan hari ini kita akan belajar mengenai materi tematik Tema 4, tema 3, pembelajaran ke-6 Baik, sebelumnya Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa Agakkah yang masih ingat? Iya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai gangguan atau penyakit yang ada dalam peredaran darah manusia Dan hari ini kita akan belajar mengenai apa saja faktor dari penyebab timbulnya banjir Dan apa tanggung jawab warga masyarakat dalam menghadapi banjir Dan kita akan belajar juga mengenai makna dari tanggung jawab warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Dan kita akan belajar mengenai pentingnya tanggung jawab yang tertuang dalam pantun atau gambar Dan kita juga akan belajar mengenai tahapan-tahapan dalam membuat gambar cerita Tujuannya untuk apa anak-anak? Baik, kita simak tujuan pembelajaran pada hari ini Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu Siswa dapat mengidentifikasi makna tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat Yang kedua, siswa dapat menyebutkan tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi tanggung jawab terhadap masyarakat masalah banjir dengan tepat Yang keempat, siswa dapat menyebutkan akibat-akibat masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawab dengan tepat Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi isi dan amanat pantun Yang keenam, siswa dapat mengungkapkan isi dan amanat dari pantun Yang ketujuh, siswa dapat menjelaskan tema yang terdapat dalam gambar cerita dengan tepat Yang kedelapan, siswa dapat membuat sketsa gambar cerita sesuai dengan tema yang telah ditentukan dengan tepat Baik, kita masuk ke materi pembelajaran yang pertama yaitu mari kita membaca teks bacaan berikut ini Minggu pagi, Siti membaca surat kabar di samping ayah Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa salah satu wilayah Jawa Tengah Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut Banjir pasti akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu Ayah pun menjelaskan kepada Siti tentang faktor penyebab terjadinya bencana banjir Baik anak-anak, setelah kita membaca teks bacaan tentang terjadinya bencana banjir Mari kita lihat gambar berikut ini Gambar yang pertama, gambar apa anak-anak? Adakah yang tahu? Iya, yang pertama yaitu gambar tentang hutan yang sudah gundul atau ditebangi secara liar Yang kedua, gambar apa anak-anak? Iya, yang kedua merupakan gambar dari masyarakat atau orang yang membuang sampah sembarangan di selokan Dua hal tersebut atau dari dua gambar tersebut Kita dapat mengetahui faktor dari penyebab terjadinya banjir Iya, penyebab terjadinya banjir yang pertama bisa dikarenakan penebangan hutan secara liar Yang kedua yaitu masyarakat yang membuang sampah sembarangan di selokan sehingga aliran air tersumbat dan mengakibatkan banjir Dari faktor-faktor tersebut atau gambar yang telah kita lihat Kita dapat mengetahui tanggung jawab masyarakat dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan penebangan pohon secara liar Yang kedua yaitu tidak membuang sampah sembarangan di selokan Dan kita dapat mengetahui makna dari tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab lingkungannya Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun Berikut contoh pantun mengenai pentingnya tanggung jawab Pagi-pagi makan roti Ini semua buatan ibunya Wahai kawan baik hati bertanggung jawab wajib hukumnya Dari pantun tersebut kita dapat mengetahui isi atau amanat dari pantun tersebut Yaitu bahwa sikap bertanggung jawab itu hukumnya wajib Karena sikap bertanggung jawab sangat penting dalam kedamaian Sehingga kita tahu apa itu makna tanggung jawab warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Apa anak-anak maknanya? Ya maknanya yaitu sikap atau tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari secara tepat dan benar Selain melalui pantun, pentingnya pelaksanaan sikap tanggung jawab dapat dituangkan melalui gambar Silahkan anak-anak mencermati gambar di samping Gambar apakah itu anak-anak? Ia merupakan contoh gambar dari pelaksanaan tanggung jawab melalui kegiatan post-campling Yang merupakan sikap tanggung jawab warga masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman Baik anak-anak selanjutnya kita belajar mengenai tahapan-tahapan dalam membuat gambar cerita Dalam membuat gambar cerita terdapat beberapa tahapan Yang pertama yaitu menentukan karakter Yang kedua yaitu menentukan tema Yang ketiga yaitu membuat alur cerita Yang keempat yaitu menyiapkan alat dan bahan Yang kelima yaitu membuat sketsa atau rancangan gambar Yang keenam yaitu menyempurnakan gambar Sekian pembelajaran pada hari ini Adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Jika anak-anak ingin bertanya silahkan bertanya ya Terkait materi pembelajaran pada hari ini jika anak-anak belum paham Baik anak-anak, ibu meminta anak-anak untuk mengerjakan soal-soal evaluasi yang ibu berikan ya Bagi 10 orang pertama dalam mengumpulkan tugas Ibu akan memberikan reward atau penghargaan Baik sebelum ibu tutup Marilah kita mengulas pembelajaran pada hari ini secara singkat Kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Ya yang pertama kita sudah belajar mengenai faktor-faktor terjadinya Bencana banjir Dan apa saja? Tanggung jawab warga masyarakat dalam menghadapi banjir Misalnya kita sudah belajar mengenai Apa makna dari tanggung jawab warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Dan juga kita sudah belajar mengenai Apa? Isi atau amanat dari pantun Dan kita juga sudah belajar mengenai tahapan-tahapan dalam membuat gambar cerita Baik ibu tutup pembelajaran pada hari ini Marilah kita membaca doa, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Berdoa dimulai Selesai Alhamdulillah Jangan lupa untuk anak-anak selalu menjaga kesehatan ya Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan Menggunakan masker Dan selalu menjaga jarak Sekian pembelajaran pada hari ini Ibu tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!